Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan di video kali ini Saya ingin mengutip Ramalan-ramalan Jayabaya Yang sudah terjadi di jaman sekarang ini Sebagian ramalan Jayabaya Yang sudah terjadi di jaman sekarang ini Sudah saya rangkum Ini asli dari sumbernya Kalau tidak percaya amati saja Dan buktikan saja Kebenarannya Silahkan dibuktikan ya Beberapa ramalan atau sebagian Ramalan Jayabaya yang sudah terbukti Di jaman sekarang Yang pertama Tanah Jawa Kalungan Wesi Yang dimaksud adalah Rel kereta api Yang kedua Rau atau kapal Mabur yang awang-awang Yang dimaksud adalah Kapal terbang atau pesawat Yang ketiga Pasar Ilang Kumandange Yang dimaksud di dalam Ramalan Jayabaya adalah Adanya supermarket Atau Indomaret Ataupun Alfamat Ataupun supermarket-supermarket yang lain Kereta tanpo jaran Yang dimaksud adalah Mobil Akeh anak-anak haram Banyak anak-anak haram Lahir di jaman sekarang Karena jaman sekarang Banyak perzinahan Lalu Barang suci Dibenci Yang dimaksud Barang suci Itu adalah Kitab-kitab suci Entah kitab Al-Quran Kitab Injil Atau Alkitab Atau kitab Agama Hindu Buddha Dan yang lainnya Lalu Barang haram Dijunjung-junjung Maksudnya Barang haram Dijunjung-junjung Dalam Ramalan Jayabaya Yaitu adalah Ciyu Klutok Bagi kalian yang Mabu-mabuan ya Ciyu Klutok Lalu juga ada lagi Narkoba-narkoba Atau obat-obat Terlarang Lalu Wong suci Dibenci Yang dimaksud Di dalam Ramalan Jayabaya Wong suci dibenci Salah satunya Adalah Ulama Ulama-ulama Dan bukan hanya Ulama Orang-orang yang suci Dan memiliki niat Baik saja Itu terkadang Dibenci di kalangan Masyarakat Wong jahat Munggah Pangkat Maksudnya Orang jahat Munggah pangkat Itu apa Wong jahat Yang suka Melakukan korupsi Orang-orang Berpangkat Yang melakukan Korupsi Entah di suatu Perusahaan Atau suatu Pemerintahan Atau Lembaga pemerintahan Atau yang lainnya Lagi Yang doyan Sogoan Yang doyan Uang berlebihan Dengan cara Yang haram Lalu Wong lanang Koyo Wong wadun Maksudnya apa Banyak sekarang Banci-banci Yang merajalila Kalau di Solo Terkenalnya adalah RRI Pangkalan Para banci Kaleng Eh maksudnya Pangkalan Para banci-banci Dan lain-lain lagi Lalu Wong waduk Koyo Wong lanang Yang dimaksud adalah Wanita Wanita Tomboy Kata wanita Tomboy Itu adalah Seorang wanita Yang bergaya Seperti laki-laki Itu yang dimaksud Di dalam Ramalan Jayabaya Lalu Ada lagi Oma Suci Diadoi Maksudnya Oma Suci Dijawi Itu adalah Mesjid Atau Tempat-tempat Ibadah lain Entah Mesjid Entah Gereja Entah Vihara Entah Pural Yang sekarang Sudah mulai Dijawi Lalu Omah Allah Di Pujo Pujo Maksudnya Omah Allah Di Pujo Pujo Itu apa Rumah Tempat Bermaksiat Rumah Tempat Dosa-dosa Terjadi Seperti Cafe Karaokean Kan biasanya Di cafe Atau karaokean Kan Itu tempat-tempat Berdosa Banyak orang-orang Akan melakukan Maksiat Lalu Kita bahas lagi Wong lanang Ilang Kaprawirani Orang laki-laki Kehilangan Kejantanannya Kita ada lanang Tapi Jantannya Orang lanang Saat jantannya Orang lanang Maksudnya Pok Zaman sekarang Banyak orang Laki-laki Kalau berkelahi Kroyoan Wanini Kroyoan Orang Wani Siji Lawan Siji Wanini Karu Pasukane Karu Bolo-bolo Nih Nggak Senjata Karu Bolo-bolo Nih Ben Kita oke Kita menang Itu yang dimaksud Di dalam Ramalan Jayabaya Wong lanang Ilang Kaprawirani Karena Zaman dahulu Zaman Jayabaya Masih ada Di alam nyata Yang namanya Peperangan Antara laki-laki Itu Satu Lawan Satu Enggak Kroyokan Seperti Zaman Sekarang Wanini Kroyokan Beraninya Itu Cuma Kroyokan Atau Bersama Teman-temannya Lalu Kita masuk Lagi Kedalam Temanya Wong Wadon Ilang Wirange Maksudnya Wong Wadon Ilang Wirange Dalam Ramalan Jayabaya Yaitu Zaman Sekarang Banyak Wanita Yang Tidak Tau Diri Tidak Tau Malu Banyak Yang Memakai Celana-celana Mini Celana Pendek Sampai Pupunya Ketok Banyak Yang Menggunakan Pakaian-pakaian Yang Tipis Atau Pakaian-pakaian Yang ketat Sampai Susun Ketok Pentile Ketok Sampai Payudara Bentuk Ngecap Ngeplek Operake Banget Lalu Masuk Lagi Kedalam Tema Wong Agung Kasinggung Maksudnya Wong Agung Kasinggung Itu Siapa Salah Satunya Adalah Pak Jokowi Presiden Negara Indonesia Yang Saat Ini Sudah Masih Memerintah Pak Jokowi Termasuk Salah Satu Orang Agung Orang Yang Agung Yang Mulia Tapi Tersinggung Atau Disindir-sindir Soalnya Zaman Pak Jokowi Ini Banyak Sekali Orang-orang Yang Menyindir-nyindir Jokowi Banyak Sekali Pak Jokowi Disindir-sindir Dijelek-jelekin Tapi Pak Jokowi Tetap Sabar Dan Diam Lalu Wong Langgar Sumpah Dewi Zaman Sekarang Itu Banyak Orang Melanggar Janjinya Sendiri Melanggar Sumpah Sendiri Padahal Dia Yang Ngucap Sumpah Dia Yang Ngucap Janjin Cangkep Dia Dewi Yang Muni Tapi Dia Yang Belenjani Lalu Cocok Bos Lalu Wong Jawa Ilang Jawa Zaman Sekarang Orang Orang Jawa Yang Dimaksud Ilang Jawa Orang Jawa Milenial Zaman Sekarang Yang Tidak Tau Unggah Unggoh Tata Krama Tidak Bisa Memakai Bahasa Jawa Halus Yang Tidak Tau Diri Terhadap Jawanya Lalu Kita Masuk Lagi Yaitu Wong Sugih Coyo Sugih Orang Kaya Semakin Kaya Yang Dimaksud Di dalam Ramalan Jayabaya Siapa Orang Orang Yang Asetnya Semakin Bertambah Contohnya Ini hanya sebagai contoh Contohnya Seperti Rafi Ahmad Aset-asetnya Semakin Bertambah Lalu Artis-artis Aset-asetnya Semakin Bertambah Lalu Banyak Seperti Atta Halilintar Aset-asetnya Bertambah Entah Di dalam Youtube Ataupun Yang lain-lainnya Bisnis Lainnya Terus Ada lagi Seperti Pak Jokowi Juga Walaupun Dia presiden Di gaji Pemerintah Dengan gaji Besar Tapi Dia juga Memiliki Aset-aset Yang akan Semakin Bertambah Dan Masih Banyak Lagi Maksudnya Akeh Anak Wanikaro Biung Biung Itu Adalah Ibu Atau Umi Maksudnya Adalah Banyak Sekali Zaman Sekarang Anak Anak Durhaka Yang Berani Kepada Ibu Padahal Surga Ada Di telapak Kaki Sang Ibu Jadi Jangan Sampai Kalian Berani Sama Ibu Karena Surga Kalian Ada Di Telapak Ibu Surga Kalian Ada Di Dalam Restuh Ibu Lalu Akeh Anak Nentang Bopone Zaman Sekarang Itu Semakin Banyak Anak Anak Yang Berani Menentang Orang Tuanya Atau Bapaknya Karena Apa Susah Diatur Jadi Ramalan Yang Ini Khusus Untuk Orang Orang Atau Anak Anak Yang Susah Diatur Sak Karp Dewi Lalu Kita Masuk Lagi Akeh Anak Ngole Ibopone Zaman Saigi Akeh Anak Orang Bopo Orang Bapak Tidak Punya Bapak Banyak Anak Yang Lai Dari Ibu Tapi Tidak Punya Bapak Karena Apa Mungkin Bapaknya Dengan Ibu Itu Lalu Bapaknya Tidak Bertanggung Jawab Dan Ibunya Harus Menanggung Malu Sendiri Atau Faktor Kedua Yaitu Antara Ibu Dan Bapak Yang Sudah Menikah Lalu Mereka Bercerai Dan Bapak Tidak Mau Memiliki Beban Seorang Anak Sehingga Anaknya Diserahkan Kepada Ibu Itu Yang Dimaksud Di Ramalan Jayabaya Dan Ramalan Ramalan Jayabaya Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Kalian Boleh Membuktikannya Di Jaman Sekarang Apakah Benar Atau Tidak Apakah Kalian Setuju Atau Tidak Dan Berikan Tanggapan Kalian Komentar Kalian Di Kolom Komentar Supaya Apa Supaya Sebagai Bukti Respon Kalian Bahwasannya Ramalan Jayabaya Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Benar Benar Sudah Terjadi Di Jaman Sekarang Yang Sudah Saya Bacakan Tadi Hanya Sebagian Dari Ramalan Jayabaya Yang Saya Baca Dari Kitab Jayabaya Karena Apa Di Luar Sana Banyak Kitab Jayabaya Yang Sudah Dimodifikasi Atau Sudah Dicampur Yang Sudah Berubah Maknanya Jadi Mungkin Kitab Yang Saya Miliki Dengan Kitab Yang Dimiliki Pihak Pihak Lain Mungkin Artinya Beda Bunyinya Beda Karena Banyak Sekali Zaman Sekarang Yang Menjual Kitab Kitab Jayabaya Itu Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Selalu Like Dan Subscribe Dan Nyalakan Notifikasi Lonceng Supaya Kamu Selalu Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Berikan Komentar Kalian Di Kolom Komentar Supaya Bisa Saya Tanggapi Bila Mena Perlu Saya Jawab Habit Kamu Nyalakan